Saya melihat masih banyak persoalan-persoalan mulai dari pembiayaan yang belum sepenuhnya memiliki komitmen untuk 20% sebagaimana amanah dalam konstitusi kita, bagaimana implementasi anggaran itu melalui dana BOS, kita harapkan tidak ada penyimpangan, lalu kemudian bagaimana guru-guru dapat membuat objektif penilaian terhadap prestasi murid, jangan sampai ada penyalahgunaan juga di situ, dan juga sampai masalah-masalah ekses dari pendidikan yang kurang terjaga itu masih berebak di mana-mana. Nah, daerah-daerah tertinggal masih banyak yang belum mendapatkan sarana dan perasana pendidikan yang memadai. Oleh karena itu, ya di ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79 ini, saya berharap ya pada pemerintahan Republik Indonesia yang baru, yang terbentuk di masa yang akan datang, dengan DPR, MPR, DPDRI, semuanya bisa mengkonsolidasikan kembali, melakukan evaluasi perjalanan bangsa dan negara ini, lalu tidak perlu malu, tidak perlu khawatir, tidak perlu merasa berat untuk memulai kembali hal-hal yang mendasar buat Republik ini. Kembali kepada jati diri bangsa Indonesia yang sebenarnya.